Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Nah, tunggu Belum ada di-di-di-di, sabar Cip Cip, cip dulu Satu, dua, tiga BEMBIN So, today gue lagi mau nyobain Ini adalah makanan yang dimiliki oleh Seorang atas ibu kota ya Yang dimana atas ini sempat kontroversial Dengan julukan itu dengan inisial Harga 60 pas 90 juta Gue lupa deh ya Pasti kalian ada yang tau dong siapa ya Jadi hari ini gue lagi mau nyobain Ini adalah kebab mini Namanya adalah kebab dosa Gue ya, ting? Pemek kebab dosa, bos ya Kebab dosa punyanya Kita panggil langsung aja ya Hmm, bel Vanessa Angel Dia jual kebab dosa Gue gak tau deh Mungkin dia jual kebab ini karena lagi Masa-masa covid-19 Jadi dia mungkin lagi ngapa-ngapain juga Dia pernah gabut bikin kebab kali ya Cuman ya gue bingung kenapa namanya kebab dosa gitu Gue gak tau sih filosofi dari dagangannya kenapa dikasih nama kebab dosa Cuman yang gue bingung sih sebetulnya ya Pas gue pesen nih Ada keribetan Atau ada Apa ya Drama lah pas pesen Nah, nanti gue ceritain nih keribetannya Deramanya kenapa pas gue pesen Waduh udah gue send makanannya ke rumah ya Nanti gue kasih lihat Karena ini pas nyampe Kemarin tuh gue masukin ke kulkas dulu Nah, soalnya nanti pas kita mau review Bakal gue angetin dulu entah gue panasin Atau gue angetin pake teflon gitu pake mentega ya Supaya lebih anget Pokoknya sebelum gue mulai review Temen-temen pastikan dulu Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Misalnya all Supaya kalian gak ketinggalan Kalau gue bisa upload video Jadi Udah agak pegel ya Udah lama gak nge-vlog bikin video kayak begini Dan Kita langsung ke dalam aja Ngecek kebabnya Let's go Nah, ini kebapnya gue masukin ke kulkas Gue pesen 2 deh Nah, ini dia nih Tuh Nah, ini kebab dosa bos Ada fotonya si Vanessa Angel Gak tau nih Maksudnya fotonya kayak gini Kenapa itu ya Tuh Vanessa Angel Itu isinya dia ada 10 Ya, gue pesen 2 jenis Ini kalau gak salah gue pesen yang mix deh Ada yang manis Ada yang asin juga Kebab dosa Vanessa Angel Tuh Ya Karena keadaannya masih dingin gini Agak frozen Jadi kita mendingan Angetin di teflon aja ya Kita kasih mentega dikit Woy, fokus woy Nah Biar dia lebih enak makannya Gue juga belum pernah ngeliat sih Isinya sih Itu totalnya ada yang harganya Rp50.000 Ada yang Rp60.000 deh Kalau gak salah Tuh ya Kebapnya dipasih-pasih-pasihkan gitu Yuk, tutup Nyapan ada tali nih Apa? Kamu bilang Ini kita coba masak dalam yuk Nah ini udah gue panasin Menteganya Nanti kita bakal masukin kebapnya Dia tuh sejati-jatinya sebetulnya bukan kebap gede Jadi tuh kebap-kebap mini gitu dia Doang Mini-mini kebap gitu setelah gue Nah ini kita buka dulu pastiknya semuanya Nanti kita masukin ke sini buat kita angetin Nah ini udah gue masukin Kedalam teflonnya Tuh ya Kalau kalian kasih mentega Nanti dipunya kebapnya Otom-otomnya akan agak kecoklatan tuh Nah, kan Ini kita masuk dulu semuanya ya By the way, isinya Yang bawah sebetulnya bukan sepuluh Satu Dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam doang ternyata Bukan ada sepuluh gue Salah hitung gue Apa gimana ya? Stop it Get some help Nah ini dia si kebapnya Yang udah gue masak ya By the way, tadi gue nyesain satu biji Yang manis, gue gak salah Ini gue gak Gue angetin ya Gue mau cobain Kalau dimakan langsung kayak gini Gimana rasanya Soalnya gue tidak mateng Soalnya ketika liatnya Dia punya kulitnya tuh Dulu main agak coklat Tanpa mesti kalian panggang lagi Cuma memang beberapa gue panggang Bahkan semuanya sih Itu supaya bikin anget aja Biar lama enak makannya Tuh ya Gue cobain yuk Oke, gue di dalam studio Nah ini udah gue bikin juga Sebelah sini ya Dipunya kebak dosanya Tuh Kalau kalian lihat Ini dipunya tempatnya Bisa dipakai buat Dipanasi dalam microwave ya Dantai dalam oven gitu tuh Microwave sih sebetulnya Itu ada logo stickernya Si Vanessa Angel Sebelah sini Dan ini ada satu Yang gue gak Masak tadi Maksudnya gue gak angetin Gue pengen nyobain juga Kalau misalkan dalam keadaan begini Kondisinya kayak gimana rasanya ya Nah Sebelum gue mau makan Gue mau cerita dulu nih Jadi pas gue cek Instagramnya Gue langsung nge-whatsapp si adminnya kan Itu gue nge-whatsapp di tanggal 7 April Ya Nanya gimana cara pesennya Habis itu ada berapa rasa Terus gak dibalas Terus di kamisnya Tanggal 9 Berarti itu Lalu saatnya itu gue chat Halo belum misalnya di order ya Gue tanya gitu Akhirnya dikirimin lah tuh screenshot Harga price list Atau daftar harga Masa rasanya ada apaan aja Gue pesen Gue udah jelasin Gue mau pesen apaan aja Berapa box Habis itu gue kasih alamat Gue sama telepon Terus gak dibalas bos Sampai tanggal 12 April tuh gak dibalas Sama sekali Terus gue bingungan Kenapa nih ya ya Habis itu gue Di hari itu juga gue ngacau Instagramnya Ternyata Instagramnya tuh Sudah dikunci Sudah di-lock Gue follow lah Gue follow lah citanya Karena gue mau nyari infonya Pas gue follow Di WhatsAppnya itu Sekitar 3 hari kemudian Ketika di WhatsApp Request following gue Habis itu ternyata tuh Adminnya Nomor teleponnya udah ganti Bos Untung Yang di WhatsApp pertama Gue belum transfer tuh Terus kalau di transfer Terus tiba-tiba Ngilang gitu aja Gak jelas sih Gue pujang sih Bt gue Habis itu yaudah Ternyata karena adminnya udah ganti WhatsAppnya Akhirnya gue Save lagi Nomornya Habis itu gue chat Halo Mau order gimana ya Itu Di Hari Sabtu Pokoknya Sabtu minggu lalu Sekitar tanggal 19-an deh Masalah Itu langsung dibalas Di hari itu juga Halo Jadi dikasih Gue price listnya juga Harganya segala macem Langsung gue pesan Dan di adminnya kedua ini Memang Dibilang cepet banget sih Enggak sih ya Lumayan lama sih Responnya tuh gak secepet Kayak misalkan gue Beli Tokopedia Dia tau dimana Ini lumayan slow respon sih Habis itu dibalas Segala macem Terus gue pengirimannya Pakai Gosen Ya Pakai Gosen itu Pokoknya total belanja gue Jelas 168 ribu Pesanan gue itu Ada satu box Kebab mini Yang rasa daging Sama yang pake nutella keju Lalu juga ada satu box lagi Yang kebab daging Pakai tiramisu Pisak sama beng-beng Nah Ternyata sih Bukan 10 Satu box gini Itu isinya ada 6 Bukan 10 Jadi ini ada 12 biji Satu box isinya 6 Gue jelasin harganya ya Satu box kebab daging Dan juga tiramisu Pisang beng-beng Harganya 70 ribu Kalian yang nilai ya Atau enggaknya ya 70 ribu Untuk isi 6 piece Lalu yang kedua Itu satu box Kebab Daging Nutella keju pisang Itu harganya 75 ribu Totalnya 168 ribu Dengan angkas kirim ya Tuh Nanti Sekali gue kasih description chatnya aja Kalian nanti gue ceritain tadi ya Ini ada 2 Ya Gue gak tau sih yang Tiramisu keju Pisang yang mana Nutella Pisang keju yang mana ya Karena gak dikasih nama Di boxnya Tuh ya Kita random aja Cobain yang pertama Yang ini Gue penasaran sih Ini satu boxnya ada 6 Ya 1,2,3,4,5,6 Yang disini tadi gue buka ya Kita cobain Cuman sebelum kita mulai makan Kita doa dulu ya Amin Tidak tau kenapa Pernama kebab dosa Mungkin ya Karena kan semua manusia kan Berdosa Jadi bikin kebab ini juga Penuh dengan dosa Tidak sempurna Dan juga yang makan kan berdosa Cobain ini kebab yang pertama Tuh Tuh ya Dia kebabnya kebab ini ya Bukan kebab gede gitu Cobain Ini kayak yang daging deh Dagingnya Bukan kayak daging Kalau lo biasa Makan daging sapi cincang Beda ya Ini kayak daging kebab Yang kayaknya dimasaknya Pake tepung gitu sih Tuh Hampir biasa kayak makan Coronet sih Ada asam coronetnya Cuman dimasaknya Dia pake bumbu Bolognese Ada asam-asam deh soalnya Ada kejunya juga Ya Dan juga dibilang kan Dia ngeklaim bahwa Dia punya kulit Kebabnya kan lebih beda ya Beda sama yang lain lah katanya Ya itu tadi kita coba Yang pertama Rasa daging ya Menurut gue sih rasanya Belum spesial-spesial Amat sih Masih Kedua yang kedua Ini kayaknya yang manis nih Ini antara nutella Atau tiramisu Pisang keju Cobain ya Tuh Gue masaknya lumayan agak Lama jadi Atasnya lebih garing gitu sih Sengaja banget emang gue Hmm Oh Ini nutella Pisang keju Ada pisangnya Ada kejunya Dia tutup gitu Hmm Gue gak tau dia pake pisang apa ya Tapi Mereka pisangnya lumayan lembut sih Hmm Nutella juga berasa Walaupun Ya gak berasa-berasa banget Tapi lumayan berasa lah Gue pernah beberapa kali beli kebab mini Ya Di tempat makan frozen gitu Di situ harganya tuh Kalau yang 10 piece itu Sekitar Rp25-30 ribu Untuk isi 10 piece Kebab mini ya Yang membedakan sama kebab mini Yang biasa gue beli Memang harganya beda Pertama itu Kedua Gue Sebenarnya agak biung ya Dipunya kulit kebabnya tuh Lumayan tebel loh Ya Gue gak tau apakah memang pasepnya dibikin tebel begini Atau gimana Tapi Kalau yang biasa gue beli gitu Gak saya tebel ini sih Dipunya kulit nih ya Hmm Gue perasaan deh Pengen gue buka deh Oh nih siarnya Jadi ini bukan daging cincang sapi ya Betulnya Tadi bagian gue tuh Yang kebab isi daging tuh Kayak bakal daging cincang sapi Dikasih keju gitu Nengita nih enggak Ini lebih kayak cornet sih Hmm Beda banget sih sama Beda gue pernah beli kebab gitu Maksudnya gue pernah beli kebab yang gede Cuma dagingnya tuh Gak kayak begini Hmm Oke Jujurnya gue belum ngomongin yang spesial banget Sudah rasanya Masih yang kayak Oke aja rasanya Belumnya kayak Wah banget gitu Ini yang pertama ya Gue mau cobain Makan Tapi Dia versi yang kita gak panasin Karena menurut gue tuh Dia udah matang sebetulnya Ya udah agak coklat-coklat gitu Udah dimasak kayaknya Cuma emang sengaja dibikin Agak setengah matang Ketika kita nyampe di rumah Kita bisa angetin lagi Ini gue mau cobain ya Berarti ini yang pisang nutella keju Hmm Kalau kalian gak angetin ya Atau kalian gak panasin Itu lebih Tepungnya atau yang punya kulit itu Lebih biasa kayak Belum matang sih Kayak maksudnya Lu tau gak sih yang kayak Makanan berbah dasar tepung Itu kalau belum dimasakin Sampai matang kan Ada kayak wangi-wangi tepung Belum matang tau gak sih Agak ganyep gitu Hmm Tapi Ini kan keadaan masih agak dingin ya Ketika kalian makan nutella sama pisangnya Dalam keadaan agak dingin Lebih enak sih menurut gue Kesiannya ya Hmm Lebih enak menurut gue Oke Itu yang Box pertama Jadi Ini harganya tadi Rp75.000 Yang kedua Gue mau nyoba ini adalah Betul sama aja Cuma yang membedakan adalah Dia isinya pake tiramisu Bukan pake nutella Tiramisu, pisang, keju Sama yang kebab daging Kayaknya sih kebab dagingnya sama ya Gak mungkin beda ya Ini adalah yang isiannya Tiramisu, pisang, keju ya Cobain ya Hmm Hmm Wah Tiramisunya enak Hmm Wah Menurut gue Ini sos tiramisu nya enak loh Manusia pas Gak lebay Walaupun dia digabung sama pisang Dikasih keju Tapi tetap enak loh Ini menurut gue lebih enak sih Dari Mungkin dari semua Eh udah kita cobain ya Sayang daging Atau yang nutella Pisang keju Ini menurut gue yang paling debes sih Hmm Oke Dia punya Saos tiramisu nya enak Gue suka Yang gak begitu manis Tapi tetap masih berasak Kayak ada kopi-kopi nya gitu kan Ketemu pisangnya Ketemu kejunya mantap sih Walaupun memang Gue akuin Dia punya Sulitnya masih Ketebelan Itu yang pertama ya Kita coba ini yang daging Sama aja Gak ada beda Gue kurang suka daging sih betul ya Kita skip dagingnya ya Kenapa lebih enak yang tiramisu Pisang keju dah Sumpah Coba kita buka ya Ini yang tiramisu Pisang keju Tuh Gak lo bisa liat tuh Sos tiramisu sampe Tumpe-tumpe bos Dia kayaknya dalam satu gini Dapet dua pisang gitu deh Dua potong pisang gitu Sebetulnya satu pisang Dibelah dua sih sebetulnya Ini lebih mantep nih Kalau yang tiramisu Dan ketika gue masak kan Dikasih mentega Jadi beberapa sos tiramisu Itu tuh kayak ada yang meleleh-meleleh gitu Caramelize Anjay Tuh ya Hmm Cumpah-cumpah Hmm Wah the best ya Oke Kita kasih nilai ya Menurut gue Oleng kebab daging Itu gue kasih nilai 6 dari 10 Gue sih kurang suka ya Karena dagingnya tuh kayak Daging tepung tuh Gak sih Gak sih yang daging-daging sapi Yang dicampur tepung tuh Gue kurang suka sih Itu juga rasanya ya B aja gitu Lalu untuk yang nutella Pisang keju Gue kasih nilai 7,5 dari 10 deh Itu menurut gue yang Lumayan tapi yang gak enak-enak banget Lalu kalau untuk yang Tiramisu Pisang keju ini Gue kasih nilai 8 dari 10 Gue sumpah Hmm 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 Tiramisu-nya sosnya enak Pisangnya juga yang Lembut Legit Gak keras Buat temen-temen yang mau beli Menurut gue ya Cuman revisinya Paling buat kebab dosa Kalau mbak Vanessa Angel Nontonnya Gue sih berharap Dupunya tepungnya tuh Gak punya tebel sih Jadi gak begitu Matih gitu Ini tepungnya ketebelan Jadi kalau makan 2 biji tuh udah kayak Berasa kenyang banget Ini kan cemilan soalnya Tepungnya bisa gak ditipesin Lebih mantap sih Ini karena ketebelan banget sih Kalau itu masalah harga Ya gue gak bisa komentar lah Biar penjualannya aja Nanti yang merevisi ya Jadi itulah video gue nyobain kebab Dosa punya Vanessa Angel Ya walaupun Pemesanannya agak sedikit Merepotkan ya Cuman ternyata Rasanya masih ada yang enak Buat yang nikmatin ya Jadi kalian cobain aja Masalah mahal atau murah Kalian yang komen Kalian yang nilai sendiri Pokoknya thank you Yang udah nonton video Sampai selesai Jangan lupa di klik tombol like Kalau suka kalian video ini Gue nanti kolom komen Lebih baik lagi Jangan cuma buat nge-hat Atau nge-hatian doon Dan pastikan klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Terus aneh all Supaya kalian gak ngeseng Kalau gue bisa upload video Dan by the way Follow juga setelah kamu sebelah sini Ada banyak makan makanan Atau video-video makanan Yang gue gak post di youtube Tapi gue post di instagram Dan juga komen di bawah Makanan apa lagi Yang masih gue coba Jadi Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa buat Stay positive Stay awesome By the way Ini kamarnya agak panas Hasilnya jadi agak kenyatan banget ya bos Bye bye